Masih terkait informasi bencana, pemirsa ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya sungai Batangguo, Gunung Sarik di Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Sementara di Kesuka Bumi Jawa Barat ini bantuan bagi korban banjir bandang beberapa waktu lalu terus berdatangan dari berbagai instansi dan donatur ke posko bencana Kampung Cibuntu. Beginilah kondisi aliran Sungai Batangguo, Gunung Sarik, Kecamatan Kuranci, Kota Padang pada Rabu Petang. Derasnya arus sungai bercampur lumpur meluap hingga ke permukiman warga di daerah perubahan belimbing Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Setidaknya terdapat ratusan rumah warga yang terendam air setinggi 1 meter akibat diterjang banjir. Sejumlah jalan umum di lokasi ini bahkan berubah seperti arus sungai akibat meluapnya Sungai Batangguo, Gunung Sarik. Selain daerah Kuranci, banjir juga menerjang kawasan Bungus, Teluk, Kabung, Lumbuk, Pegalung, dan Jondorawang, Kecamatan Padang, Selatan, Kota Padang. Intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir di tengah rai menyebabkan Sungai Batangguo ini meluap hingga masuk ke permukiman warga. Sementara itu bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat terus berdatangan. Bantuan sembako hingga dapur umum juga telah datang dan diseluruhkan melalui pos kebencana selama 24 jam ke 11 desa terdampak bencana. Bantuan ini selanjutnya didistribusikan melalui kepala daerah masing-masing yang terdata di pos kebantuan. Saat ini bantuan yang sudah kami terima alhamdulillah sudah cukup dan akan kami salurkan sehingga kami yang tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa gelombang. Alhamdulillah gelombang pertama sudah kami salurkan dan mudah-mudahan sudah diterima semua khususnya kepada masyarakat yang terdapat di sana. Sebelumnya banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah rusak berat akibat peristiwa ini. Dari Badang Sumatera Barat dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan.